Korban tabrakan kereta api di Cicalengka, Kabupaten Bandung saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Saat ini di Rumah Sakit Cicalengka merawat 20 orang korban. Satu orang yang meninggal dunia adalah masinis kereta Bandung Raya. Saat ini jenazah masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Yang datang ke kami sebanyak 21 orang, dengan luka ringan 14 orang, luka sedang 6 orang, dan 1 orang meninggal. Pak, Bu, luka-lukanya di bagian apa saja kebanyakan? Lukanya kebanyakan di kepala dan anggota tubuh, tangan, kaki. Ada yang besok nggak, Bu? Yang besok, malah itunya ya, paneturnya, yang dari Turangga. Bu, korban masih terus berdatangan sih? Masih, korban masih terus berdatangan. Sebagian, ini juga data per jam 9, nanti akan kami update setiap 1 jam. Untuk keluarga korban sudah ada yang berdatangan, Bu? Sudah, sebagian keluarga korban sudah berdatangan. Jadi kami juga berharap yang taringan bisa langsung pulang, sehingga ruangan di GD-nya tidak terlalu kogit gitu ya. Untuk saat ini, korban ini, dia seperti apa, buah dirawatnya? Korban sementara ini diberikan pertolongan pertama, sesuai dengan kondisi lukanya. Dan kami nilai untuk luka ringan, luka sedang, dan untuk yang meninggal, kami simpan di ruang jenazah. Berapa orang yang meninggal? Yang meninggal untuk saat ini sampai jam 9, yang terdata di kami 1 orang. Yang dirawat? Yang dirawat masih dalam penanganan di GD, penanganan pertama, pertolongan pertama. Jadi hanya kami dapat menyampaikan yang luka ringan yang 14 orang, luka sedangnya 6 orang. Terima kasih. Terima kasih.